Intro Biar anak-anak muda bisa pakai juga gitu kan Itu acara apapun gitu nah Itu nge-band Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini Sangat mengharapkan perputaran uang itu ada di dalam Bukan untuk keluar Kalau orang bulungan katanya orang-orang tua dulu Kalau tanjiknya dipakai ke sebelah kanan sudah menikah Kalau tanjiknya dipakai ke kiri masih bujang Berkenalkan nama saya Ayu Prameswari Seorang pengrajin singal Jadi awalnya itu mungkin baru ya baru sekitar 2 bulan atau 3 bulan kebelakang lah Dari kakak Nah kakak saya kebetulan kak saya itu di KTT Jadi sekarang kan lagi tren-trennya tuh Lagi buat-buat singal gitu Pegawai lagi pakai singal gitu kan Jadi pas kakak kesini Karena saya kebetulan memang ada sanggar Sanggar tari Jadi biasa buat singal untuk anak-anak penari Jadi dia datang kesini Pas kebetulan kesini dia bilang Cobalah buatkan aku singal Katanya gitu Jadi dia suka Suka langsung dia bawa pas kesana Dia langsung open order Langsung open order Akhirnya banyak yang mau lihat fotonya Nah dari situlah mulai sudah Mulai ada yang pesan sama kakak tuh Saya pun mulai terima dari Saudara Awalnya tau singal itu dari ibu Terus cara buatnya juga dari ibu Ada sanggar tari juga dari ibu Jadi sanggar tari itu Turunan dari ibu Ibu punya Terus ibu penari Ibu saya penari Terus setelah sekarang sudah Sudah gak ini Gak diteruskan Jadi diteruskan ke saya Saya yang ngurus sanggar tarinya Nah dari situlah Saya tau buat singalnya kayak apa Lilitnya kayak apa Itu dari ibu semua Kalau buatnya sih Gampang-gampang susah Kalau orang yang Mungkin belum tau Mungkin susah Tapi kalau orang tau Ya gampang lah Kayak orang-orang Bulungan asli mungkin Pasti tau kan Buatnya itu kan Cuma dilipat-lipat aja Gak ada sih yang Filosofinya yang Harus lipatnya segini Harus lipatnya begini Gak ada Kalau bulungan tuh Kalau kayak Palembang kan Mereka Tanja ya Biasanya mereka tuh Kalau tanjanya tuh Harus lipatnya Misalnya ganjil Kayak-kayak gitu Kalau Palembang tuh Kalau kita sih gak ada Kalau singal bulungan tuh Sebenarnya Kalau aslinya Dia Gak Gak ada yang Aturannya harus kayak gini Harus kayak gini Tuh gak ada Kalau kayak singal Melayu kan Kalau tanjanya begini Ada namanya Ayam apa gitu Kalau tanjanya gini Belalai apa gitu Kalau bulungan tuh Gak ada mas Kalau bulungan tuh Kalau orang bilang Kalau kita dengar cerita orang Kalau tanja kan Kalau orang Melayu kan Ini tanja katanya Kalau kita bulungan bilang kan Tanji Ini tanjik Kalau orang bulungan Katanya Orang-orang tua dulu Kalau tanjinya Dipakai ke sebelah kanan Sudah menikah Kalau tanjinya Dipakai ke kiri Masih bujang Tapi kalau tanjinya Dipakai ke belakang Katanya Sudah Duda gitu Kalau singal kan memang Khusus untuk Cowok Laki-laki Kalau kain batiknya Memang kita cari sendiri Kita belum ada Buat sendiri Misalnya batik Khusus gak ada Kalau orang dulu kan Orang bulungan dulu kan Singalnya memang Dulunya kan awalnya batik Batik-batik biasa Batik coklat Kayak gitu Kendalanya banyak lah kali ya Mas sekolahan Karena saya kan juga Ibu satu anak Baru anak saya masih Umur 10 bulan Jadi ya Awalnya belum ada yang bantu Tapi setelah Setelah ada himbawan gubernur ini Akhirnya saya Ada sudah yang bantu Awalnya saya Ibu saya yang bantu Ibu saya Juga hobi Njahit Jadi saya tahu Njahit dari ibu saya Tapi saya cuma jahit lurus-lurus aja Kalau ibu saya bisa buat baju Saya Fajar Derwanto Esos Saya bekerja di Dinas Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bulungan Saya juga menjabat di Pengurusan Poni Provinsi Kalimantan Utara Awal mulanya memang kita memakai singal ini belum terpikir untuk menggunakan singal Tapi hanya menggunakan baju batik Dan baju batik ini adalah kita ingin menimbulkan ataupun mengangkat budaya lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Utara Untuk singalnya sendiri itu sempat kita terpikir Seusahnya selama pon Ini adalah pon yang kedua untuk Provinsi Kalimantan Utara Mengikuti ajang di tingkat nasional Pada tahun 2016 itu di Bandung kita menggunakan jazz Kalau jazz, jaket kontingen itu kan sudah lazim Sudah biasa ya kita lihat Tapi untuk kali ini Kalantara bisa tampil beda Dengan menampilkan budaya lokal batik dan singal Kebetulan batik dan singal ini sudah mengangkat tiga suku yang ada di Kalimantan Utara Yaitu Bulungan, Hidung, dan Dayak Bisa disingkat dengan Bulungan, ini adalah perintah Pak Gubernur Menggunakan singal untuk menampilkan budaya lokal Supaya Kalimantan Utara ini terkenal sudah untuk budaya lokalnya Kita pertama kali untuk menggunakan adalah batik yang ada di Kalimantan Utara Termasuk Pak Wagup juga Pak Yansen TP menyarankan untuk menggunakan baju batik Bultia Nah tinggal nanti mungkin akan bisa turun ke Kabupaten Kota Yang akan menggunakan singal itu setiap hari Kamis dengan menggunakan batik Karena sudah ada pergub, saya lupa nomornya berapa kemarin itu Selain singal, itu sepertitas yang budaya lokal Terus, apa ini namanya gelang, cincin, apa segala itu kan Itu sudah diperintahkan sama Pak Gubernur Bahwasannya itu wajib untuk dipakai pada hari Kamis dan hari Jumat Dan juga kalau tidak salah setiap tanggal 25 Setiap bulannya itu diwajibkan untuk menggunakan batik lokal Pak Wakil Gubernur juga sempat pada saat pelantikan Kormi Kabupaten Bulungan Saya sempat menanyakan kepada UMKM Rasanya, kalau ini jahitnya di sini, bahannya pun jahitnya di sini Tapi biar jelek, dia akan beli Dia akan beli Tapi kalau jahitnya di luar, itu dia tidak akan beli Jadi budaya lokal itu kita angkat lah Untuk masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sekarang Kalau saya lihat secara pribadi, sangat menguntungkan pada mereka Dalam arti Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini Sangat mengharapkan perputaran uang itu ada di dalam Bukan untuk keluar Itu yang mereka harapkan Jadi baju-baju lokal itu jahit sini Seperti ini kan singel Ini asli dari penjahitnya kan Dari bulungan ya Termasuk orang bulungan asli Penjahitnya ini Nah ini yang saya katakan tadi sudah melambangkan tiga warna Tiga warna ini adalah tiga suku yang ada di Kalimantan Utara Suku Tidung Bulungan, Tidung, dan Dayak Bulungan ini kuning Hitam, Dayak, biru ini Tidung Kalau perkembangan budaya bulungan Khususnya suku bulungan Sekarang mungkin agak ini ya mas ya Saya bilang kurang juga kayak gimana ya Karena kalau bulungan ini kenapa bisa bilang orang kurang naik gitu Sementara kita-kita ini usahanya juga lumayan gitu kan Buat naikkan nama bulungan ini Kayak kita sanggar tarinya Terus kayak acara birau juga kita tetap terus aktif Kayak gitu kan Kalau untuk singal kita ya Mungkin kita usahakan supaya bisa untuk dipakai untuk sehari-hari Kayak mungkin kainnya Biar kita Biar anak-anak muda bisa pakai juga gitu kan Untuk acara apapun gitu nah Untuk ngeband Tapi kebanyakan memang Mohon maaf untuk sekarang ini memang Dari awal saya sudah buat singal itu Memang kebanyakan Mohon maaf dari luar Orang-orang luar gitu Iya yang banyak order gitu kan Memang kebanyakan memang dari orang luar Mungkin mereka mau tahu gitu kan Terus memang mereka kalau saya lihat sih Memang untuk memajukan bulungan sendiri kan Kalau kita memang singalnya memang usus Singal bulungan mas Kalau bulungan kayak gini memang Memang usus kayak gini Nah kalau ini kan Kalau ini lipat sendiri nih Maksudnya dililit sendiri Jadi kain segi 4 Terus dilipat segi 3 Baru diikat Kalau ini kan Memang sudah kita buat demikian rupa Ini bedanya kan ini lebih modis aja sekarang Biar bisa dipakai Sehari-hari Atau dipakai acara Atau dipakai Ada acara adat Pernikahan atau kayak gitu Kalau kayak gini kan memang Kayaknya anak muda Mau pakai kayak gini kan gak mungkin Nah jadi Kalau mungkin sudah dibuat Demikian rupa Sudah modis Kainnya juga mendukung Pasti mungkin Bisa lah untuk dipakai Sama anak muda Kalau kayak gini kan Paling kalau acara adat Setau kita Filosofi singal itu Gak ada yang khusus Yang kayak gimana Cuma kalau zaman dulu Katanya Zaman dulu belum ada Kopiah itu Songkok Nah jadi Karena gak ada kopiah Sama songkok Kain inilah yang dipakai Singal ini Dililit di kepala Terus dipakai buat Ibadah Buat sholat Ada juga Dipakai buat Acara pernikahan Acara adat Terus ada tamu Tamu-tamu agung Misalkan Katanya sih kalau dulu Kainnya itu Mereka taruh di Apa Undak ini Nah Di selempai Bilang orang bulungan Itu di selempai Taruh di sini Nanti pas ada tamu datang Mereka tinggal pakai Gitu Gitu juga Kalau misalnya mau sholat Kalau sudah waktunya sholat Mereka tinggal Lilit Pakai Kayak gitu Kalau kita kan memang Sistemnya PO Pesan dulu Karena kita belum Belum siap untuk Redikan Mungkin nanti Suatu saat Setelah Ini mungkin Bisa kita Redikan Kalau misalnya Mau pesan dulu Bisa ke Kontak 0821 54 9009 18 Atau ke Jalan Gelatik Nomor 84 Social medianya Instagramnya Keraton Modiste Facebooknya juga Keraton Modiste Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.